Poppy Bunga hadiri pernikahan Glenn Kacisara, tampil memukau bak model cover majalah muslimah. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Artis sinetron Glenn Kacisara telah resmi menikah dengan Randy John pada hari Minggu 20 November 2022. Pernikahan tersebut telah dihadiri oleh banyak selebriti ternama Tanah Air, salah satunya adalah artis cantik Poppy Bunga. Namun, bukan hanya hadir sebagai tamu undangan biasa, Poppy Bunga ternyata memiliki hubungan kekeluargaan dengan Glenn kalau Sobat Grid. Menurut kabar yang beredar, diketahui bahwa Poppy Bunga merupakan adik dari ayah kandung Glenn Kacisara. Sebagai seorang bibi, Poppy Bunga tentu hadir menemani sang keponakan di hari bahagianya kali ini. Penampilan Poppy Bunga di hari pernikahan Glenn Kacisara juga tak ayol menjadi sorotan netizen di Sobat Grid. Tampil anggun mengenakan hijab, Poppy Bunga dipuji-puji bak model kafar majalah muslimah oleh para netizen lho. Nah, penasaran ini lihat seperti apa penampilannya? Yuk kita simak selengkapnya! Sebagai anggota keluarga dari sang pengantin, Poppy Bunga diketahui hadir mengenakan outfit yang dirancang khusus oleh desainer ternama. Menurut pantauan Grid.ID, Poppy Bunga terlihat mengenakan dress rancangan desainer tanah air, Renzi Lazuardi. Tampak serasi dengan Glenn Kacisara, Poppy Bunga tampak mengenakan dress panjang dengan warna hijau dan pink. Pada bagian tengah dress, terdapat brukat mewah yang memanjang dari atas hingga ujung paling bawah. Brukat yang sama juga terlihat digunakan pada bagian sisi luar selendang yang tersemat di kepala sang aktris. Walau didominasi dengan warna hijau polos, dress Poppy Bunga ini sukses terlihat menawan dengan tambahan kain tule di bagian luar. Ditambah dengan penggunaan hijab yang menutupi rambutnya, penampilan Poppy Bunga terlihat sangat anggun nih Sobat Grid. Penampilan Poppy Bunga kali ini juga dilengkapi dengan penggunaan alas kaki dengan tampilan yang serasi. Dan terakhir, digunakan tas tangan dengan warna hijau keabu-abuan sebagai aksesori pelengkap Poppy. Bukan datang dari brand biasa nih Sobat Grid, tas tersebut ternyata datang dari brand mewah dunia, Dior. Dengan berbagai aksesori pelengkap dan dress mewah yang dikenakannya, tak heran jika penampilan Poppy Bunga yang satu ini banjir puja netizen. Salah satunya adalah komentar dari akun Ad Cicih. Masya Allah, babyface banget sih kak, masih mood banget. Nah kalau menurut Sobat Grid sendiri, gimana nih potret penampilan Poppy Bunga dalam acara pernikahan Glenn Kacisara? Kalau ada pendapat lainnya, jangan lupa tulis komentar di kolom komentar video ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.